Intro Sebuah drone yang diluncurkan dari Irak menghantam pelabuhan Eilat Israel pada Rabu 25 September 2024 Akibatnya sejumlah fasilitas rusak dan dua orang dilaporkan terluka Rekapan video yang dirilis habas memperlihatkan dua drone berwarna putih diluncurkan ke udara Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Islam di Irak mengakui bahwa peluncuran drone tersebut dilakukan kelompoknya Targetnya adalah fasilitas penting di Umm al-Rashrash, sebuah kota pelabuhan di Laut Berah yang kini dikenal sebagai Eilat Perlawanan Islam menganggap kota tersebut adalah milik Palestina yang akhirnya diduduki oleh Israel Ada pun serangan terhadap Eilat merupakan respons atas kekejaman Israel di Palestina dan Lebanon Militer Zionis tak hanya menindas rakyat Gaza, namun juga membuat kekacauan di Beirut dengan dalih memerangi sepulah Namun faktanya ratusan warga sipil Lebanon tewas diserang Israel Terkait serangan di Eilat pada Rabu malam, Israel mengklaim satu drone Irak berhasil dicegat Sementara satu drone lainnya menghantam area pelabuhan tanpa merinci kerusakan yang ditimpulkan